Intro Assalamualaikum Halo teman-teman Video kali ini saya mau berbagi resep Gimana caranya bikin riso mokav Bikinnya gampang Rasanya enak banget Tanpa tepung panir Tanpa terigu dan sedikit minyak Cocok buat teman-teman yang lagi diet Ingin tahu apa saja Bahan dan cara pembuatannya Tonton terus videonya sampai selesai Tapi sebelumnya untuk yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan klik icon loncengnya Terima kasih Oke teman-teman Ini saya lagi yang rye oatmeal Ini adalah pengganti Untuk tepung panir Jadi saya tidak menggunakan Tepung panir atau tepung roti Yang saya gunakan adalah oatmeal Yang sudah saya blender Dan yang dipakai adalah Yang kasarnya Dan tepungnya saya simpan Ini secukupnya Disangrai sampai kering Karena tepung panir itu kan dari terigu ya Jadi saya hindari Produk dari terigu Saya ganti dengan oatmeal ini Oke ini sudah kering ya Saya pindahkan ke dalam wadah Terus saya sisikan dulu Selanjutnya saya akan bikin isian Dari risolnya Saya gunakan tempe Ini tempenya bagi dua lagi Kira-kira beratnya ada 48 gram Kalau teman-teman tidak mau pakai tempe Proteinnya bisa diganti Misalnya dengan sumiran ayam Yang sudah direbus Atau bisa pakai telur Yang diurang ari Atau tahu Bisa juga pakai udang Dan sebagainya ya Nah ini sudah saya potong-potong kecil ya Kotak-kotak kecil seperti ini Selanjutnya saya akan potong buncis Nah sayurannya saya pakai buncis Ini sebanyak 50 gram Saya potong dulu ujungnya Nah jadi untuk sayurannya ini Bisa disesuaikan ya Teman-teman tidak harus buncis Bisa juga pakai brokoli Atau sayuran hijau lainnya Dan biasanya risol itu Identiknya dengan kentang ya Teman-teman kentang dan wortel Disini saya tidak menggunakan kentang Karena karbohidratnya sudah cukup Dari kulit risolnya ya Nah ini buncisnya sudah saya potong-potong kecil Selanjutnya untuk wortelnya Saya juga akan potong-potong dadu Kecil-kecil Seperti buncis dan tempe-nya Ini wortelnya ada 45 gram ya Oke ini wortelnya sudah dipotong-potong kecil Selanjutnya kita iris-iris daun bawang Daun bawangnya secukupnya ya Saya pakai daunnya aja Nah untuk bumbunya simpel banget Saya cuma pakai bawang putih dan bawang merah Ini bawang putihnya 3 siung kecil Atau kalau digeram Bawang putihnya ada 12 gram Dan bawang merahnya Saya pakai 1 siung aja Itu kalau digeram jadi 10 gram Saya haluskan seperti ini Boleh juga teman-teman cincang Halus ya bawangnya Setelah itu kita panaskan wajan dan minyaknya Dan kita akan tumis 2 bawang ini Sampai harum Untuk minyaknya gunakan minyak kelapa Atau minyak zaitun Kira-kira saya pakai sebanyak 1 sendok makan Nah selanjutnya kita masukkan tempe-nya terlebih dahulu Oke dimasak sebentar Dan kita lanjut Masukkan sayurannya Buncis dan juga wortelnya Kita aduk-aduk lagi Sampai tercampur rata Atau sedikit layu Dan saya tambahkan air sedikit aja Kalau mau lebih creamy Teman-teman bisa tambahkan larutan fiber cream ya Kebetulan stok fiber cream saya kosong Jadi pakai air aja Dan selanjutnya kita Tambahkan garam himalaya Juga kaldu non-MSG Secukupnya aja Jangan lupa Masukkan juga daun bawangnya Dan saya tambahkan Sedikit sweetener Kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Dan kalau rasanya sudah pas Boleh teman-teman angkat Dan sisikan Oke untuk isiannya sudah selesai Selanjutnya kita akan bikin kulit resultnya Disini saya gunakan tepung mokap Sebanyak 55 gram Dan 1.4 sendok teh garam himalaya Kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Dan ini saya tambahkan 1 butir telur ya Teman-teman Lupa saya gak ke video Pas masukin telurnya Ini saya tambahkan air juga Nah untuk airnya Ditambahkan secukupnya aja ya Teman-teman Sampai kira-kira adonannya Encer Jadi ini saya tambah-tambahin juga ya Sedikit-sedikit airnya Jadi ini adalah Filling aja Dikira-kira Nah sampai Konsistensi adonannya Seperti ini ya teman-teman Oh ya saya hampir lupa Ini tambahkan juga Minyak ya Sebanyak 1 sendok makan Minyak kelapa Atau boleh minyak zaitun Oke kita mulai panggang Di atas teflon Kita pakai 2 sendok makan sayur Seperti ini Di atas teflon Dituangkan Kemudian Diratakan Sampai Memenuhi Permukaan teflon Nah Membentuk dadaran Seperti ini Kita panggang Sampai Bagian pinggirannya itu Kering Dan terkelupa sendiri Baru Kita angkat ya Jangan lupa Gunakan Api kecil Oke Seperti ini Dan terus Ulangi Langkah pertama Tadi Sampai semua adonannya habis Oke teman-teman Kulitnya sudah selesai dibuat Selanjutnya Kita isi Dengan isian yang sudah kita buat tadi di awal Seperti ini ya Dilipat bagian pinggirnya Dan digulung seperti ini Ini dari satu resep kulit risolnya ini Jadi 4 lembar ya teman-teman Dan untuk tumisannya itu masih bersisa banyak Jadi kalau mau ngabisin tumisannya Kita bikin kulit risolnya lebih banyak lagi ya Oke kulit risolnya semua sudah diisi Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah di celupkan atau dimasukkan ke dalam Sisa adonan kulit risol yang tadi Ini ada sisi sedikit Saya guling-gulingkan sampai ke seluruh permukaannya Terus Dimasukkan ke dalam tepung oat Bukan tepung ya Oat Serpihan oat yang sudah disangrai Nah diguling-gulingkan Dibalurkan seperti ini Sampai menutupi seluruh permukaannya Kalau tidak mau pakai baluran oatmeal seperti ini Teman-teman bisa sih pakai tepung roti atau tepung panir Cuman ya tadi Karena dibuatnya dari terigu Tepung roti itu Jadi masih mengandung gluten ya Alias tidak gluten free Dan kalau tidak mau pakai baluran Sebenarnya bisa aja Teman-teman langsung goreng aja Oke ini saya siapkan minyak 2 sendok makan Terus saya goreng Ini digorengnya pakai sedikit minyak ya Supaya Si permukaannya itu Agak kering ya teman-teman Kalau tidak pakai minyak sama sekali Itu agak sulit ya Buat jadikan permukaannya itu kecoklatan seperti ini Nah jangan lupa dibalik ya Kita kasih tutup juga Supaya matangnya merata ya teman-teman Karena ini digoreng pakai sedikit minyak Jadi selalu dibolak-balik ya Agar semua permukaannya Matang Coklat merata ya teman-teman Oke sepertinya ini sudah cukup Selanjutnya akan saya angkat Ini tekstur luarnya garing ya teman-teman Dan saat dipotong itu Bagian dalamnya itu agak kenyal Karena ini dibuat dari tepung singkong ya Atau tepung mokaf Nah seperti ini ya hasilnya Oke teman-teman Kita coba untuk rasanya Risol mokaf Ini risol Tanpa tepung terigu Minyaknya sedikit Dan juga Tanpa tepung panir ya Sudah mirip kayak risol yang dibikin dari terigu itu Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Saya coba dulu Untuk rasanya Risol mokaf ini Enak banget Pastinya untuk rasanya itu mirip ya Kayak risol Biasanya Cuman Untuk tekstur dari kulit risolnya ini Tadi saya bilang ya Agak kenyal Karena kita tahu ini dibuat dari tepung singkong Jadi ada kenyal-kenyalnya gitu ya Ini enak banget dinikmati sama cabai rawit ya Pokoknya ini udah mantep banget Luarnya crispy Dan dalamnya lembut Oke teman-teman Sedikit informasi Saya mau minta dukungan dari teman-teman semuanya Untuk subscribe channel Hidupku di desa Ini channel saya juga Channel masak juga Tapi saya masak dari hasil alam Bisa hasil berburu Atau metik sendiri di kebun Jadi tentunya masakan disini Juga sehat Karena ini Olahannya langsung Dari alam ya Tidak Menggunakan bahan-bahan Pengawet Kimia dan sebagainya Jadi sekali lagi Saya mohon dukungannya Dari teman-teman Buat subscribe channel Hidupku di desa Like, comment, dan share Untuk setiap videonya Oke Terima kasih Nah ini dia Untuk informasi Estimasi kalorinya Oke teman-teman Sampai disini dulu Untuk resep Prisol Mokafnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah Jangan lupa Like, comment, dan share Sebanyak-banyaknya Nah buat teman-teman Yang belum follow Instagram saya Silahkan untuk follow Instagramnya Shiva Underscore Healthy Food Disana masih banyak resep-resep Dan tips sehat lainnya Dan untuk hasil masakan Teman-teman Jangan lupa di foto ya Serta kirim dan Teng foto hasil masakannya Ke Instagram Shiva Underscore Healthy Food Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax